Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif Kalau dengar nama mobil Toyota Vios maupun Honda City Pasti tergambarkan dengan mobil kelas sedan dari kedua merek otomotif tersebut Ya, sedan sendiri menjadi salah satu kelas mobil yang menginginkan kesan mewah Santai dan juga nyaman bagi penggunanya Banyaknya produsen juga bersaing untuk membuat sedan terbaik mereka Hal tersebut dilakukan juga oleh salah satu merek kolaborasi Inggris dan Tiongkok Yakni MG atau Morris Garage Bahkan sedan yang mereka tawarkan memiliki desain ramping disertai lekukan garis bodi mirip Coke Penasaran seperti apa mobil yang ditawarkan tersebut? Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah Sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini Follow juga Instagram kita di atb.otomotif.ca untuk update terbaru lainnya Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya Mobil tersebut ialah All New MG5 Sebuah sedan keren dan sporty buatan MG Melalui informasi terbaru, mobil ini sudah meramba pasar Thailand melalui MG Thailand pada bulan Juli tahun ini Lewat konfigurasi yang dimiliki, MG5 jika masuk Indonesia tentu akan menjadi lawan kuat untuk Toyota Vios maupun Honda City Secara desain eksterior yang ditawarkan, MG5 memiliki dimensi mobil yang lebih besar dari desain sedan tipe B pada umumnya Sehingga membuatnya juga memiliki interior yang cukup lapang Mobil ini juga terlihat makin sporty dan keren melalui penggunaan pelek standar berukuran 17 inch Masuk ke interior, material di mobil ini didominasi oleh bans of touch Contohnya dapat kita lihat pada bagian dashboard, konsol tengah, serta trim pintu Selain itu, All New MG5 juga sudah didukung dengan layar sentuh 10 inch Yang dapat terhubung ke ponsel melalui Bluetooth Perangkat infotainment yang dimiliki juga bisa dioperasikan Dengan dukungan konektivitas Apple CarPlay serta Android Auto Pada lingkar kemudi alias tier, terdapat tombol-tombol multifungsi dan tombol post start Serta teknologi layaknya sedan mewah kelas C Mobil ini juga sudah disematkan fitur cruise control Kunci digital yang dapat dioperasikan melalui smartphone Hingga pengukur jarak digital yang bisa dilihat dari layar berukuran 7 inch Di balik kemudi Tentu mobil ini memiliki berbagai macam fitur iSmart yang terintegrasi Soal mesin, All New MG5 didukung oleh mesin bensin berkonfigurasi 1,5 liter Dengan tenaga maksimum 114 tenaga kuda Yang mana tenaga tersebut kemudian disalurkan pada transmisi otomatis CVT-8 percepatan Keempat roda mobil ini sudah menggunakan sistem rem cakram Yang didukung dengan sistem EBS, Anti-Lock, EBD dan sistem EBA penguat rem elektronik Untuk mencegah mobil mengalir tanpa harus menahan pedal rem Beberapa fitur lainnya yang disematkan oleh MG seperti Sistem peringatan saat berpindah jalur Sistem peringatan blind spot Kamera 3D Sistem stabilitas kontrol yang berguna saat menikung Sistem roda anti-slip Dan juga fitur heel start assist Soal harga, karena mobil ini sudah terlebih dahulu masuk pasar Thailand Maka MG5 dibanderol meledari 559 ribu baht Atau setara dengan 250 jutaan Tentu ini harga yang terbilang bersaing Jika melihat desain, fitur dan spesifikasi yang ditawarkan Namun apakah sedan Alnew MG5 ini akan masuk Indonesia? Hal itu sebenarnya bisa terjadi Jika melihat progres pasar atau konsumen tanah air terhadap merek MG Khususnya dua mobil yang sudah lebih dulu masuk yakni MG ZS Serta MG HS Pada pangsa pasar SUV Tentunya jika hal tersebut terjadi Alnew MG5 akan berhadapan dengan merek lainnya Seperti Toyota Vios maupun Honda City Nah itu dia Salah satu sedan sporty dan canggih buatan Morris Garage Gimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk klik like, share dan subscribe Youtube channel ini Agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya Follow juga Instagram kita di atb.otomotif.ca Untuk updatean terbaru lainnya pula Kami pamit undur diri dan salam otomotif Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!